Jawab 5 soal TOEFL Structure ini. Let's start. Untuk nomor sembelas ini, seperti biasa, kita perhatikan dulu titik-titiknya atau bagian kosongnya. Sebelum bagian kosong tersebut atau sebelah kirinya, kita menemukan The Liberty Bell. Pada soal TOEFL Structure, apabila kita menemukan kata yang dimulai dengan huruf kapital, maka bentuk kata atau frasa tersebut adalah noun atau noun phrase. Dalam hal ini, karena letak noun phrase ini berada di awal kalimat, maka berfungsi sebagai subject. Lalu dimanakah verbnya? Dalam soal dengan pola tanda baca yang terdiri dari dua, maka verb tersebut berada pada setelah koma yang kedua, yaitu hang. Hang adalah past simple verb atau verb dua yang berasal dari base verb hang. Apabila kita melihat pilihan jawabannya, kalau kita memilih pilihan B, has, has adalah verb. Nah, pilihan B ini tidak tepat, karena apabila kita menemukan dua verb, maka wajib ada dua subject dan satu conjunction. Di sini, kalau kita memilih B, maka tidak sesuai dengan pola S-V, C-S-V, subject verb, conjunction, subject verb. Lalu bagaimana dengan pilihan C? Ini adalah susunan dependent clause yang tidak tepat, karena when sebagai conjunction, setelahnya seharusnya muncul subject. Sedangkan di sini, that's adalah verb. Oleh karena itu, pilihan C tidak tepat. Pilihan A dan D, kita lihat that berfungsi sebagai conjunction yang juga sekaligus sebagai subject, lalu has berfungsi sebagai verb. Pilihan D juga memiliki struktur yang sama, di mana which berfungsi sebagai conjunction, lalu sekaligus sebagai subject, dan has merupakan verb. Untuk kata now, yang berfungsi sebagai adverb, bisa kita hiraukan, karena now bisa terletak di mana pun dalam suatu kalimat, kecuali satu, yaitu adverb, itu tidak boleh muncul sebelum noun. Di sini now, sebagai adverb, muncul di antara conjunction, subject, dan verb. Oleh karena itu, masih boleh. Kembali ke pilihan A dan D. Apa perbedaan dari conjunction that dan which? That bisa merujuk kepada kedua noun yang merupakan noun living things dan noun non-living things. Jadi, that itu bisa merujuk kepada noun yang merupakan makhluk hidup, dan noun yang bukan makhluk hidup. Sedangkan which hanya memiliki satu fungsi, yaitu merujuk ke noun yang merupakan non-living things. Nah, kalau kita melihat subject dari kalimat ini, the liberty bell, adalah landmark, atau wilayah, atau bangunan bersejarah. Jadi, kita harus memilih conjunction yang memiliki satu fungsi, yaitu which. Let's go to number twelve. Okay. Terima kasih. Untuk nomor dua belas ini, kita bisa melihat suatu ciri, soal, yang dinamakan inverted structure. Pola inverted structure terdapat empat. Nah, ini adalah salah satu dari keempat jenis soal dan pola inverted structure tersebut. Hal ini bisa kita ketahui dari penggunaan not until. Not atau negative expression adalah salah satu kata yang merupakan ciri bahwa suatu kalimat dibentuk dalam pola inversi atau inverted structure, di mana susunan subject verb berubah menjadi verb subject. Kalau kita lihat pilihan jawabannya, bronze tools itu hanya subject saja, tidak ada verbnya. Pilihan B, bronze tools sebagai subjek, have sebagai verb. Susunan yang kita cari adalah verb terlebih dahulu, lalu subjek. Oleh karena itu, B masih belum tepat. Pilihan C juga sama seperti pilihan B, bronze tools sebagai subjek, lalu were sebagai verb. Lalu pilihan D, did adalah verb, bronze adalah subjek. Inilah pola inverted structure yang sedang kita cari. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 13. Untuk nomor 13 ini, kita lihat titik-titiknya atau bagian kosongnya. Sebelum, dari titik-titik atau bagian kosong tersebut, kita menemukan adanya noun, the state, yang berfungsi sebagai subjek. Lalu di mana verb untuk the state? Kita lihat, apabila kita menemukan preposition, maka noun setelahnya itu adalah objek. Kita coret. Nah, setelah Michigan tersebut, kita menemukan verb phrase, yaitu can, claim. Rightfully adalah adverb, kita hiraukan karena letaknya bisa di mana saja, selain adverb plus noun. Can dan claim berfungsi sebagai verb phrase untuk subjek, the state. Lalu, di kalimat ini, kita juga menemukan verb kembali, yaitu has. Dalam pola multiple clauses, apabila kita sudah menemukan dua verb, maka kita wajib menemukan dua subjek dan satu conjunction. Di kalimat ini, kita hanya menemukan dua verb dan satu subjek saja. Oleh karena itu, pada bagian kosong tersebut, kita perlu menemukan susunan conjunction plus subjek. Kita lihat pilihan jawabannya. Pilihan A, because, hanyalah conjunction saja. Hal ini kurang tepat karena kita berusaha menemukan conjunction plus subjek. Kalau kita melihat pilihan B dan D, B, that memiliki fungsi conjunction sekaligus subjek, lalu that, it, that sebagai conjunction, dan it sebagai subjek. Keduanya dianggap sebagai adjective clause, karena ketika kita menaruh death di sini, maka fungsi death tersebut adalah untuk menjelaskan a water wonderland. Nah, hal ini kurang tepat karena keterangan A 3,121 mile shoreline itu bukan untuk menjelaskan a water wonderland, tapi untuk menerangkan a state. Nah, oleh kerana itu, kita harus memilih clause yang bukan merupakan adjective clause, namun clause yang merupakan keterangan, yaitu adverb clause. Salah satu conjunction adverb clause adalah in that. Pembahasan adjective clause, adverb clause, dan berbagai macam clauses lainnya bisa kamu pelajari di AP Academy. Silakan kunjungi Instagram AP Academy dan hubungi course admin untuk bergabung di online TOEFL preparation course bersama saya dan tim pengajar saya. Let's go to number 14. Nomor 14 adalah jenis soal yang didamakan double comparative. Salah satu ciri double comparative adalah penggunaan THE dengan tambahan ER atau MORE. Hal ini bisa kita temukan dari kalimat dengan adanya kata THE MOISTURE. THE MOISTURE kata dasarnya dari MOIS. Dengan adanya penambahan ER dengan THE, maka ini adalah soal double comparative atau disebut dengan paired conjunctions. Aturannya adalah penggunaan THE ER atau THE MORE itu diperbolehkan apabila terdapat pasangan yang sama, yaitu pasangan dengan penggunaan THE ER kembali atau THE MORE kembali. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, pilihan A, IT IS THICKER. THICKER di sini tidak memiliki THE seperti halnya kata THE MOISTURE yang muncul dalam kalimat. Pilihan B, IN THE TICK tidak memiliki tambahan ER oleh karena itu masih belum tepat. Pilihan D, THE TICK juga tidak ada penambahan ER oleh karena itu juga merupakan jawaban yang tidak tepat. Pilihan C, THE TICKER, adalah jawaban yang kita cari karena mengacu dan sesuai dengan struktur paralel untuk paired conjunction atau double comparative. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 15. Pilihan C, untuk nomor 15 ini, kita menemukan adanya subject THE WILL. Lalu, verb phrase could be strengthened. Verb phrase ini memakai modal verb COULD. Nah, modal verb COULD ini adalah salah satu ciri soal yang didamakan inverted structure untuk bentuk conditional. Oleh karena itu, apabila terdapat main clause subject verb dan verbnya tersebut memakai modal verb WOULD atau COULD, maka terdapat dua alternatif pilihan jawaban. Yang pertama adalah IF subject plus verb. Di sini, tidak kita temukan adanya clause dengan penggunaan conjunction IF. Oleh karena itu, kita akan perlu memilih alternatif jawaban kedua, di mana kita harus menemukan pola inverted structure yang dimulai dengan verb HAD, SHOULD, atau WERE, lalu muncul subject. Large section pilihan D hanya berfungsi sebagai subject saja, tidak ada verb dan conjunction. Pilihan C, large section berfungsi sebagai subject, WERE adalah verb, tidak ada conjunction. Pilihan B, large section hanya berfungsi sebagai subject saja. Oleh karena itu, kita memilih pilihan A, WERE sebagai verb, lalu large section sebagai subject. Ini adalah pola inverted structure untuk conditional clause. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. kalau kamu ingin belajar lebih mendalam tentang cara menjawab soal-soal TOEFL ITP, silakan bergabung di online TOEFL preparation course dengan saya dan tim pengajar saya di AP Academy dengan menghubungi nomor admin berikut. Klik video ini untuk menonton pembahasan soal nomor 16 sampai nomor 25. My name is Andrian dan I'll see you selamat menikmati. Bye-bye.